Berbagai momen toleransi terikam dalam Idul Fitri kemarin. Ada yang membagikan makanan dan bunga usai umat muslim melaksanakan sholat id. Ada juga pecalang atau polisi tradisional yang ikut menjaga jalannya sholat Idul Fitri di Bali. Kebahagiaan di hari raya Idul Fitri tidak hanya dirayakan umat muslim, warga non-muslim turut merasakan datangnya momen lebaran. Momen toleransi antar umat beragama tergambar di Jakarta Utara. Warga dari lintas agama seperti Buddha, Konghucu, dan Nasrani turut berbagi kasih dengan membagikan bunga dan bingkisan makanan ringan kepada umat muslim usai melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi sangat bersyukur bahwa hari ini boleh kami laksanakan atas kerjasama yang baik dan keinginan warga khususnya pengurus-pengurus yang ada ini untuk menjaga daripada kerukunan dan toleransi. Sementara itu, di Denpasar Bali, sholat Idul Fitri Sabtu pagi di lapangan Lumintang Denpasar juga berlangsung penuh toleransi. Belasan pecalang atau keamanan desa adat Lumintang turut mengamankan jalannya sholat Id yang diikuti ribuan umat muslim. Ya, saling menghormati dan menghargai di saat hari besar keagamaan tentu dibutuhkan agar rasa toleransi tidak hilang. Jayadi dan Arianto Hotapea melaporkan dari Jakarta dan Bali. Selamat menikmati.